Kali ini saya mendapatkan garapan penanak nasi merek Philips Yang otomatis masaknya ini tidak bisa balik kata orangnya Jadi nasinya itu gosong Oke Sebenarnya cukup mudah, cukup mengganti otomatisnya saja Nah caranya seperti ini Kita tang dulu ya ini penguncinya ya Kita cukit untuk pengunci noknya ini Ini cuma dikunci saja seperti ini Ada penguncinya ya Seperti ini guys Jangan lupa Sebelum melanjutkan menonton video ini Yang belum tekan tombol subscribe Segera menekan ya Biar Channel ini rame guys Ya ini Begini caranya ya Pelan-pelan Namun pasti Coba kita ketuk-ketuk ya Ini Sepertinya ada yang leleh di Tengah-tengahnya ini Jadi Tengah bisa Dilepas ini Sulit untuk dilepas Kayak ada lem Sebenarnya ini Tengah ada lemnya Kalau Normalnya ini ya Tinggal Ngelepas saja Ini seperti ada yang lengket Nah Seperti ini Bentuk Otomatisnya Ini dia Otomatis Penanaknya ya Jadi Kalau panas Ini Magnetnya Memuai Dan menekan Sweet On-off Nah ini yang baru guys Saya Stock ya Ini tinggal Masang ya Simak Videonya ini ya Jangan Di Skip Biar Paham Bagi yang sudah Lihai Lewati Saja guys Oke ini yang baru ya Otomatis Yang baru Kita Pasang Sekarang Juga Masak Besok Ya tinggal Masukkan Aja ya Seperti ini Seperti ini guys Tinggal Masukkan Aja Kemudian Dicoba-coba Pernya Normal ya Dan Kemudian Kita Kunci Bagaimana Cara Menguncinya Nah Seperti ini Kita Pegangi ya Nah Untuk Otomatisnya Dari dalam Kita pegangi Terus Kita Paskan Notenya Ini ya Paskan Penguncinya Ini Nah Ini ada Lobang Berbentuk V Ya ini Jadi Nanti Nguncinya Tinggal Digencat Dengan Tang Ya Cukup Susah Cara Memasukkannya Cara Ngepaskannya Ya Yang Sabar Ya Harus Pelaten Ya Untuk Nah Ini sudah Masuk Seperti Ini Kemudian Kita Gencet Pakai Tang Seperti ini Tinggal Gencet Jajah Biar Enggak Balik Biar Enggak Berubah Lokasinya Biar Enggak Berubah Biar Enggak Gerak Otomatis Ini Dikunci Seperti Ini Cara Menguncinya Tinggal Kita Ungkit Jajah Ya Ini Enggak Pas Karena Kakinya Pas Pangkon Sweet Jadi Kita Putar Sedikit Ya Ini Karena Enggak Pas Jadi Enggak Bisa Pluck Jadi Kita Putar Sedikit Agar Kaki Otomatis Ini Enggak Tabraan Dengan Pangkon Sweet Nah Seperti Ini Sudah Nyantolin Sudah Enak Kita Kunci Yang Rapat Untuk Pengunci Bodi Otomatis Ini Biar Posisinya Tidak Gerak Gerak Kalau Ada Pertanyaan Langsung Saja Di Kolom Komentar Ya Kalau Ada Kritik Dan Saran Juga Langsung Sampaikan Di Kolom Komentar Ya Sudah Selesai Kita Tinggal Baut Tinggal Menutup Kita Tutup Seperti Ini Ya Kita Pas Agar Kabel Nya Enggak Ada Yang Tergencet Kita Pas Seperti Ini Ya Kita Pas Ke Tempat Lobang Baut 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 Biar Rapat Nanti Biar Masang Baut Gampang Guys Kalau Sudah Pas Tinggal Pasang Baut Seperti Ini Bagi Kalian Yang Awam Bagi Pemula Ini Akan Sangat Bermanfaat Karena Cara Gantinya Sangat Mudah Sekarang Kita Coba Kita Coba Dengan Mencolokkan Listrik Ke Listrik Ini Sudah Nyala Kemudian Kita Coba Ditahan Tombol Anunya Otomatisnya Tadi Kemudian Kita Tekan Nah Sudah Normal Sudah Lancar Ya Enggak Kayak Yang Tadi Agak Susah Untuk Balik Karena Ada Bekas Yang Leleh Seperti Lem Atau Apa Itu Tadi Kotoran Semoga Bermanfaat Semoga Berguna Terima Kasih Tadi 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 Terima kasih.